Kabar penetapan tersangka kasus Subang membuat anak sulung korban, Yoris tersentak. Pasalnya, Yoris tak menyangka bahwa sang ayah adalah salah satu dari lima pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris terkejut kala mengetahui sang ayah tega menghabisi nyawa istri dan anaknya dengan sadis. Ayah satu anak itu juga tak menyangka Yosef selama dua tahun ini beraktingbak tidak bersalah. Namun di sisi lain, Yoris nyatanya sudah punya firasat bahwa sang ayah terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan saudarinya itu. Sebab Yoris sudah melihat ada sederet kejanggalan di diri sang ayah. Firasat pertama Yoris yakin sang ayah terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia dimulai dari dua tahun lalu. Sebelum tragedi pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris heran saat membaca chat dari sang ayah. Di dalam pesannya, Yosef menunjukkan gelagat tak wajar dan tak biasa. Tak cuma itu, Yoris semakin curiga saat baru-baru ini gerak-gerik Yosef semakin aneh. Sebab secara mendadak Yosef jadi sering membahas Tuti dan Amalia. Dari awal Yoris curiga dengan Yosef yang langsung menunjuk pengacara untuk membelanya. Kala itu Yosef sempat memberontak saat disuruh tanda tangan surat kuasa pengacara. Keanehan selanjutnya adalah Yoris yang merasa terpojokan saat dipaksa mengambil barang bukti di TKP oleh ayahnya. Kini, Yoris tahu bahwa keanehan Yosef karena keterlibatannya dalam kasus Subang sengaja ingin ditutupi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.